Sampurasun Barudak Ece, nah sekarang Ece ada di Jalan Cipaganti, tepatnya di Masjid Cipaganti Raya ya. Kenapa Ece ke sini? Ece mau kuliner lagi, disini terkenal ada mie ayam Cipaganti dari zaman bahula, rasanya dulu enak, gak tau sekarang ya, kita coba. Ayo Barudak Ece, ikutin Ece ya. Nah disini banyak ibu-ibu yang nunggu anaknya pulang dari sekolah TK, plus nunggu mie ayam. Ayam Cipaganti emang. Yuk kita pesan-pesan dulu. Mang, mau bikin berapa? Mau bikin dua. Ini dari dulu ya Mang ya? Iya kakek. Dari tahun berapa Mang? Kalau tahunnya kurang ketahun, ada 20 tahun angka. Pas aja zaman kerja di dealnya di Ciamplas, mudah ada. Sama kalau udah gajian beli mie ayam Cipaganti mewah. Ada cabang gak Mang ini? Ada, cuma sekarang udah pada tutup, jadi kerja sama kayak gitu. Oh franchise. Oke lah mau pesan ya Mang ya? Komplit ya Mang ya? Bikin dua. Oke kita duduknya di sini nih. Bisa di sini duduk, bisa di dalam. Tapi kayaknya enak di sini, soalnya di dalam. Biasa pas ngong adan, banyak lagi makan. ERA atau lainnya solat, salah makan. Bisa di sini. Nah biasanya di JT, di rumah orang lainnya, ubah mobil. Lagus lapar Bu. Tapi agak sepi sih, mungkin belum makannya jam siang kali ya. Oke nih, udah jadi mie ayamnya. Banyak ya isiannya nih. Agus lapar Bu. Ada ayam sama campuran jamur. Yang jelas mie ayamnya, pangsit. Baso besar satu, baso kecil satu. Ini tipe bumbunya tuh bumbu kuning ya, bukan bumbu coklat. Cuma paling resep mie ayam, bumbu panengcil. Jadi asalnya enggak bisa. Kalau coklat kan coklat udah habis. Ini mah enak. Ayo kita coba. Kita coba dulu kuahnya ya. Kita bumbuin dulu ya. Ini lupa aja karena resep cukai ya. Cukanya cukai yang kemarin. Jadi asem. Kita kocek-kocek pakai sambal ya. Kita coba pangsitnya. Rasanya pangsit pada umumnya. Kita pangsit mah secara ruak, secara ritu secara sana. Kita coba. Kita coba mie ayamnya ya. Ada panas. Asli enak. Asli enak pisan. Favorite aja yang mie ayam asli. Sayurnya. Ada panas. Ada panas. Ada panas. Ada panas. Ada panas. Ada panas. Mantap. Kita cobain basok kecilnya ya. Basok kecilnya ya. Basoknya sama. Kayak rasa yang dulu. Tapi enak asli ini mah. Enak. Kerasa dagingnya. Tekstur dagingnya basoknya. Kita cobain. Mie nya. Wow. Untuk tekstur mie nya memang agak besar ya. Tapi dia enggak keras. Jadi terlihat gitu. Enak. Dan untuk potongan ayamnya. Potongan ayamnya lumayan besar-besar ya. Tuh. Lumayan besar-besar potongan ayamnya. Yang Ece paling suka itu bumunya kuning. Jadi tidak Ece pisan itu Sunda. Enak. Enak. Enggak dibumbuin juga enak. Apalagi sudah dibumbuin. Wah udah. WCT puasa tepung ya. Bener. Cuman karena ini. Spesial untuk mie MC Peganti. WCT saya bikin. Enggak tahu lapar ya. Ayo makan ya. Yang Hata. Enak. Inak. Ini. Inak. 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 Enak. Inak. Mang udah berapa lama nih Mang jualan 20 tahunan lebih teteh berarti tahun berapa tuh 2003 ya saya juga belum baru lahir berarti ini resepnya turun-temurun atau koma turun-temurun berarti nih abu untuk baso untuk mie buat sendiri semua ya semuanya buat sendiri buat sendiri semua minah bentan enak sama dari dulu man kalau misalnya di tempat baso ada mie ayam jarang enak pisan mie ayam nah hari kalau sehari habis berapa porsi tamang sedikit 300 hari biasa tiluratus hari biasa tiluratus hari weekend Sabtu Minggu kadang lebih mungkin kali dua kali tiluratus kali dua genep ratus soh tinggal banyak nungarantri marakan mie ayam coba lihat ke kiri ya Hai porsinya sabar amang komplit 18.000 18.000 baso dua mie sabekong ayamnya banyak sama pangsit 18.000 ayo Mang aturuhunnya Mang ya sukses selalu nya Mang ya Alhamdulillah Ece udah beres makannya dan warna kebisannya bisa nih porsi nah porsi kuli nah Ece sekarang udah sampai di SD Cipaganti dan caketnya timi ayam tinggal nyebrang yang cuma cemil di jalan buat oleh-oleh para kurawa yang mau ngonten juga Hai awet ngorai simbang mainu ngadonan awet kolot nganya orangnya awet kolot Hai ada dulu Mas sepanjang itu toko baju nyamangnya Hai air nama jen jen naon 20ribu sakil mana ada 20ribu jaman ayam sakil saya pada lang 20ribu 20 juta ngajuk bumbu nanu ya nyamangnya nih bubuk sarangnya garamnya dipisah weh kan mie ayam terus eh batagor terus buah buah nasa barat sih 5ribu sakil mana aja di dia di jalan SD mah mulai merinding pokoknya lama ayo untuk lumpianya tidak beli ya Mang maaf tinggal kita pulang dan lanjutin ngonten-ngontennya ayo enggak